Halo teman-teman, ketemu lagi. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Functional Strategy dan Strategic Choice. Functional Strategy adalah pendekatan yang dibutuhkan era fungsional untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Marketing Strategi ini biasanya berurusan dengan penetapan harga, penjualan, dan distribusi produk. Market Development Strategi adalah sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat menangkap bagian yang lebih besar dari pasar yang ada untuk produk saat ini melalui kejenuhan pasar dan penetrasi pasar. Mengembangkan penggunaan atau pasar baru untuk produk saat ini. Product Development Strategi adalah sebuah perusahaan atau unit bisnis yang dapat mengembangkan produk baru untuk pasar yang ada. Biasanya mengembangkan produk baru untuk pasar yang baru. Brand Extension, ini menggunakan nama merek yang sukses untuk memasarkan produk lain. Pool Strategy, biasanya menghabiskan sejumlah uang untuk promosi perdagangan untuk mendapatkan atau menahan ruang rak di gerai retail. Pool Strategy adalah iklan untuk menarik produk melalui saluran distribusi. Skim Pricing ini menawarkan kesempatan untuk mengambil skim dari puncak kurva, permintaan, dan harga tinggi sementara produknya baru dan pesaing dikit. Penetration Pricing adalah upaya untuk mempercepat pengembangan pasar dan menawarkan kesempatan pionir untuk menggunakan kurva pengalaman dalam mendapatkan pangsa pasar dengan harga yang rendah dan kemudian mendominasi industri. Financial Strategy, memeriksa implikasi keuangan dari opsi strategi tingkat perusahaan dan bisnis dan mengidentifikasi tindakan keuangan terbaik. Pengelolaan dividen dan harga saham merupakan bagian penting dari strategi keuangan perusahaan. Leverage buyout diperoleh dalam transaksi yang lebih besar yang dibiayai oleh hutang biasanya diperoleh dari pihak ketiga. Reverse stock split ini adalah saham investor dibagi dua untuk jumlah total uang yang sama. Operation Strategy, menentukan bagaimana dan di mana suatu produk atau jasa akan diproduksi, tingkat integrasi vertikal dalam proses produksi, penyebaran sumber daya fisik, dan hubungan dengan pemasok. HRM Strategi, biasanya membahas masalah apakah perusahaan atau unit bisnis harus mempekerjakan sejumlah besar karyawan berketerampilan rendah yang menerima gaji rendah dalam melakukan pekerjaan yang berulang dan kemungkinan besar akan berhenti setelah waktu singkat. Contohnya pada restoran cepat saji. Atau mempekerjakan karyawan terampil yang menerima gaji relatif tinggi dan dilatih untuk berpartisipasi dalam tim kerja yang mengatur dirinya sendiri. Di dalam HRM ada istilah yang namanya outsourcing. Ini adalah membeli dari orang lain produk atau layanan yang sebelumnya telah disediakan secara internal. Ini adalah kebalikan dari integrasi vertikal. Kemudian outsourcing. Outsourcing adalah outsourcing suatu kegiatan atau fungsi kepada perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau penyedia independen di negara lain. Nah ada beberapa kekurangan dari outsourcing. Ada tujuh kesalahan pada outsourcing yang harus dihindari. Outsourcing adalah kegiatan yang salah. Kemudian memilih vendor yang salah, menulis kontrak yang buruk, mengabaikan masalah personal, kurangnya kontrol, mengabaikan biaya tersembunyi, dan kurangnya strategi eksternal. Demikian sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!